Malaysia sempat memiliki era emas di mana genre musik slow rock sangat berjaya. Era tersebut tentu saja terjadi pada tahun 1990-an, di mana banyak lagu hits tercipta. Popularitas lagu-lagu slow rock dari Malaysia di era itu bahkan sampai terdengar ke Indonesia. Semua itu terlepas dari peran sejumlah band yang berhasil menciptakan lagu-lagu Melayu dalam balutan slow rock. Tahun 1989, hampir semua masyarakat Indonesia tiba-tiba memutar dan menyanyikan lagu Isabella dari album fenomenal milik band rock Malaysia, Surge, yang dimotori Suhaimi Bin Abdulrahman dengan ciri khas suaranya yang melengking tinggi. Surge merupakan band rock yang sudah dibentuk sejak 1977 oleh Yazid, Hillary Ang, Nasir, Nordin, dan Ami. Kaset Surge laku keras di Indonesia. Bahkan musik rock dengan cengkok Melayu ala Surge, ini justru jadi virus yang mewabah di Indonesia. Kelatahan mulai menjelma dalam industri musik di Indonesia. Ini hal yang lumrah. Ketika sebuah karya merebak dan menggelegak menjadi hits yang fenomenal, maka para pemilik lebar rekaman di Indonesia pun rame-rame antri untuk mengikuti jejaknya. Surge sendiri seperti perambah hutan untuk lahan baru di negara tetangganya Indonesia. Sampai saat ini, Surge masih terbilang aktif dalam mengeluarkan karya di negeri jiran. Lagu-lagu hits mereka adalah Isabella, Hilang Dalam Terang, dan Putri Misteri. Usai Surge mengharu biru pendengar Indonesia, mulailah muncul sederat bimben sejenis Surge, seperti Exis, Iklim, Youcase, Spoon, Slam, dan banyak lainnya. Iklim adalah band rock Malaysia yang musiknya bergema hingga ke Indonesia, Singapura, Buri Darussalam, dan Thailand. Genre slow rock yang dibawakan, mampu dipoles menjadi sebuah musik yang masuk ke berbagai kuping manusia. Lagu-lagu hits mereka adalah hakikat sebuah cinta, antara sutra dan bulan, suci dalam debu, dan mahaliga seribu mimpi. Exis, band asal Johor Bahru ini sudah dibentuk sejak tahun 1991, dan memulai perjalanannya lewat lagu Untukmu Ibu. Namun kesuksesan besar Exis justru didapat lewat lagu Alasanmu, Mencari Alasan. Lagu-lagu hits lainnya seperti Buih jadi permadani, dirantai di gelangnya rindu, dan mengintai dari tirai kamar. Selain merupakan grup musik yang membawakan lagu-lagu rock Melayu, band yang digawangi Zamani, Shah, Ajak, Lili, Man, dan Edi ini, sukses mengeluarkan album dan lagu-lagu hits yang dikenal hingga ke Indonesia. Lagu-lagu terbaiknya diantaranya adalah Buat Seorang Kekasih, Grimis Mengundang, Rindiani, dan Terasing Dalam Sepi. Ucais, atau dikenal juga dengan Ucais, adalah band rock asal Malaysia, yang dibentuk oleh Saari Amri, pada 1986. Band ini menuai kesuksesan besar ketika album Bisa Berbisa meledak di pasaran pada tahun 1994. Lagu-lagu seperti Cinta Itu Buta, Disana Menanti, Disini Menunggumu, Kekasihku, Seksa, dan Sembilu pun akhirnya dikenal luas. Spoon adalah grup pop rock asal Malaysia, yang sudah berdiri sejak 1995. Kesuksesannya terjadi di pertengahan tahun 1990-an, dan awal 2000-an. Di antara single-single yang paling terkenal dari grup ini adalah Rindu Serindu Rindunya, Puncak Rindu Kasih Sayang, Memori Sekuntum Rindu, Sekali Lagi, Mengecap Bahagia, dan Bicara Cinta. Tahun 1990-an, bisa dibilang era keemasan band-band Malaysia di Indonesia. Tapi sebelumnya di tahun 70-an, pendengar musik Malaysia, masih erat berkibat pada musik atau band Indonesia. Grup band Indonesia macam Rollies, Deloies, Mersis, dan tentunya Godbless, begitu besar di Malaysia. Tapi era berikutnya, keadaan mulai berubah. Adalah Ali Bakar, anak muda jebulan Syrakus University, Amerika Serikat, yang punya obsesi memajukan musik rock di Malaysia. Ia terjung ke dunia sobis, dengan jadi promoter petunjukan musik. Industri musik Malaysia diguncangnya dengan menghadirkan puluhan artis, dan grup rock kelas dunia. Kendati tamuda, Ali Bakar berhasil menuarkan demam rock di Malaysia. Tapi Ali Bakar tak melulu jadi agen musik barat. Karena tahun 85, ia mulai menggarap dan menampilkan band-band asli negeri jiran. Hingga muncullah band-band seperti Left Handed, Search, Ella and the Boys, Wet Steel, dan masih banyak lagi. Band-band ini tak hanya diboyong Ali ke panggung, tapi juga ke dapur rekaman. Perlahan tapi pasti, rocker Malaysia mulai unjuk taring. Buah manis yang dipetik rocker Malaysia, tidak didapat dengan cara instan. Mereka mengubah sistem yang ada, agar musik Malaysia berjaya di negerinya sendiri. Sebut saja manajemen mereka yang rapi. Semua artis dan band punya manajer yang tetap, untuk mengurusnya mereka di panggung dan rekaman. Dan hal ini memang jadi yang paling vital. Paling tidak label-lebar rekaman dunia, tak ragu menjalin kerjasama dengan mereka. Seperti indah keuang perusahaan WEA, GMI, BMG, dan Sony Music. Wajarlah jika rekaman-rekaman artis Malaysia, bisa go internasional. Salah satu label rekaman yang mengandalkan musik rock Malaysia di Indonesia adalah Akuram Arikots. Selanjutnya, muncul bersamaan label rekaman lain dari Indonesia, yang mengandalkan album rock Malaysia, seperti Blackboard, Musika Studio, GMI, dan lain-lain. Album rock Malaysia di Indonesia, pada umumnya menggunakan lagu andalan, atau hit sebagai nama albumnya. Uniknya, mereka, musisi penyanyi band rock asal Malaysia, tidak terlalu mengetahui, ternyata albumnya juga dipromosikan hingga ke Indonesia. Hasilnya, keuntungan dari penjualan album yang berada di Indonesia, hanya dirap oleh pihak pengedar saja, tidak sampai ke musisinya. Sejatinya, band-band Malaysia ini memainkan genre musik hard rock dan heavy metal. Mereka hanya menyelipkan 3-5 lagu, yang berirama slow, di album mereka. Umumnya, lagu-lagu berirama slow, dan bertema cinta ini, yang dijadikan hit single. Musik cadas mereka seakan tenggelam lantaran faktor pertimbangan pasar, karena publik Malaysia lebih menyukai musik slow rock. Hal ini dibuktikan dari penjualan album yang mengusung hit single slow rock, lebih laku dibandingkan album yang 100% mengusung musik cadas. Walau begitu, gaya dan pengaruh dari glam rock, metal, dan heavy metal, tidak mereka tinggalkan, walaupun musik yang mereka usung lebih banyak musik slow rock. Sejak saat itu, hingga meledaknya band Malaysia di Indonesia, publik lebih mengenal musik rock Malaysia dengan istilah band slow rock, atau rock melayu. Kepopuleran band-band slow rock Malaysia, di awal tahun 1990-an, menginspirasi pula munculnya band-band rock dari Indonesia, yang terpengaruh dengan gaya musik band slow rock Malaysia, seperti band sesar, keyboard rock band, dan loknes. Kelatahan layar rekaman di Indonesia, mulai terlihat dengan munculnya nama-nama seperti Dedy Dores, hingga Benny Panjaitan dari Panbers, yang didapuk untuk membuat lagu-lagu yang setipe dengan band-band Malaysia itu. Dedy Dores sebelumnya juga pernah tergabung dalam band Lipstick dan Cesar, yang memiliki cukup andil dalam perkembangan musik rock melayu di Indonesia, dengan karya-karyanya yang beriramakan slow rock. Bahkan tak cukup sampai di situ, kemudian muncul kesepakatan, menduatkan Amir Surge, dengan penyanyi pop rock wanita Indonesia, Inga Kristi, dalam lagu Cinta Kita, yang termaktuk dalam album Surge. Kepopuleran lagu Isabella, juga membuat Amir Surge, dipasangkan dengan aktrisnya Diki Zulkarnain, di layar lebar, dengan membintangi film dengan judul lagu yang sama. Saat itu Amir Surge kerap bolak-balik Jakarta-Kuala Lumpur. Serbuan Malaysia ke Indonesia ini, secara berkelakar saat itu kerap kita sebut sebagai Malaysia Invasion, yang mengacu pada British Invasion. Namun, kedua negara serumpun ini memang sejak era 60-an, hingga sekarang, kerap terjadi saling pengaruh-mempengaruhi dalam dunia musik. Penyebabnya, mungkin karena memang serumpun itu. Penyanyi populer pria Malaysia era akhir 50-an, hingga 60-an, Uteh Ramli, atau lebih dikenal dengan panggilan P. Ramli, adalah penyanyi yang banyak menggembarnya di Indonesia, lewat lagu Anaku Zazali, hingga Madu 3. Film-film yang dibintangi P. Ramli, juga beredar dan diputar di bioskop-bioskop Indonesia saat itu. Lalu muncul tandingan dari Indonesia, yaitu penyanyi Said Effendi, yang menyanyi dengan cengkok Melayu, yang kumlaut. Tak heran, jika Said Effendi seolah merupakan jawaban Indonesia, atas inovasi yang dilakukan Malaysia, lewat tenggorokan emas P. Ramli. Di Indonesia sendiri, tak sedikit yang terkecoh menyangka Said Effendi, adalah penyanyi dari negeri jiran Malaysia. Said Effendi pun juga memiliki banyak penggemar di Malaysia. Lalu terbetiklah kabar, bahwa P. Ramli itu sendiri sebetulnya berasal dari Indonesia. Konon dia adalah keturunan Aceh. Banjirnya band-band Malaysia yang menyerbu pasar musik di Indonesia, tidak tanpa halangan. Kekhawatiran pelaku industri musik di Indonesia, direspon pemerintah Indonesia dengan membatasi penampilan band-band Malaysia di media-media. Bila bersedia tampil di televisi, yang saat itu TVRI, dan stasiun radio, mereka wajib mengubah atau menyusatkan judul dan lirik lagu ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penyanyi solo dari Malaysia harus berduet dengan penyanyi Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Ami Search dengan Inka Kristi, dan Rahim Maruf dengan Konidio. Sebelum era musik slow rock Malaysia membanjiri industri musik Indonesia, di tahun 1986, tercatat pula kehadiran penyanyi wanita Malaysia bernama Sela Majid. Musiknya agak berbeda, nyaris tanpa cengkok Melayu. Agaknya Sela Majid lebih banyak terpengaruh dengan gaya R&B. Dalam pengakuannya, Sela Majid banyak mengadopsi teknik dan gaya bernyanyi Vina Panduinata. Jelas sudah, antara Malaysia dan Indonesia, ini memang terjadi semacam kerabatan dalam musik, yang terkadang, dimubuhi oleh equal persaingan tentunya. Dan ini adalah sebuah kewajaran. Barulah ketika sejak era reformasi, dan mungkin kebosanan dengan musik yang seragam, musik Indonesia kembali berjaya di negeri sendiri. Sejak tahun 1999, hingga memasuki lewat 2010, industri musik Malaysia didominasi oleh musik dari Indonesia. Bahkan beberapa band lama Malaysia seperti band Exis, yang sejak 2001, sudah mengubah arusnya, menjadi rock progresif, dan unsur kemelahiwannya, sudah diminimalisir. Di era 2000-an, kembali banyak band Indonesia yang berjaya di Malaysia, seperti Cell on 7 hingga Peter Pan. Bahkan radio-radio di Malaysia, lebih cenderung memutar lagu-lagu dari band Indonesia. Hal ini semakin memuncak, ketika di tahun 2006, mulai merebak band-band di Indonesia, yang menyanyikan lagu-lagu pop dengan cengkok Melayu. Sebut saja misalnya Kangen Band dan ST-12. Band yang disebut terakhir ini, bahkan merimak lagu Isabella, yang dulu dipopularkan Ami, bersama bandnya Surge, pada tahun 1989. Karena masifnya serbuan band Indonesia, di industri musik Malaysia, membuat Ami Surge, di tahun 2008, secara lantang melakukan protes kepada pemerintah Malaysia, agar mengurangi dominasi lagu-lagu dari band atau penyanyi Indonesia, diputar di radio-radio. Ini tentunya sebuah protes, untuk meminta proteksi pemerintah yang terasa aneh. Karena pada kenyataannya, masyarakat Malaysia memang sangat menggandrungi lagu-lagu karya pemusik Indonesia. Ami sendiri, bahkan cukup dekat dengan para pemusik Indonesia. Selain berduit dengan Inka Christy, Ami sebetulnya adalah penggemar gigi. Ami Surge, bahkan pernah berkolaborasi dengan gigi. Saya tidak anti pemusik Indonesia, tak ada masalah. Tapi masalahnya, penguasa yang tidak menjaga kuota artis-artis Indonesia. Sampai-sampai, artis malis tidak mendapat show. Jadi, kita cuma minta proteksi dari penguasa. Tutur Ami Surge. Sejarah yang berulang, dan balas-membalas karya antar dua negara serumpun ini, semakin membenarkan apa yang diungkapkan efek rumah kaca dalam lagu Cinta Melulu. Bahwa, kita memang benar-benar Melayu suka mendayu-dayu. Lagu Cinta Melulu Terima kasih telah menonton!